Halo Sobat Anti-Hooks, sebuah klaim bahwa ratusan hingga ribuan orang di Indonesia meninggal akibat vaksin COVID-19 beredar di media sosial. Klaim ini disampaikan dalam sebuah video orasi yang diunggah di Facebook pada 29 Agustus 2021. Namun, benarkah klaim tersebut? Mari kita cek faktanya. Usut punya usut, ternyata video orasi tersebut merupakan bagian dari unjuk rasa oleh aliansi penjuang penuntut keadilan masyarakat di depan Gudung DPRD Sulawesi Utara 26 Agustus 2021. Mengutip kompas.com, dari ratusan laporan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, ada 30 kasus meninggal dunia setelah divaksinasi COVID-19. Tetapi, Komnas KIPI menegaskan kasus ini bukan akibat langsung vaksin COVID-19, melainkan adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung, kinjal, diabetes melitus, hipertensi, radang paru-paru, positif COVID-19, hingga meninggal dalam perjalanan. Tempo mengonfirmasi data tersebut kepada Hindra pada 8 Oktober 2021 lalu. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kasus kematian yang diakibatkan oleh vaksinasi COVID-19. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI juga telah melakukan penelitian. Apakah vaksin mampu menurunkan resiko terinfeksi COVID-19, mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan? Hasilnya, tidak ada perbedaan proporsi meninggal antara nakas yang belum divaksin dengan nakas yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Namun, terbukti terdapat proporsi kematian yang lebih rendah pada nakas penerima dosis kedua alias lengkap. Jadi, klaim bahwa ratusan hingga ribuan orang di Indonesia meninggal akibat vaksinasi COVID-19 adalah keliru. Saya Olia, Stop Hawks, The Ender. Terima kasih telah menonton!